. Penyanyi senior legendaris, Iwan Fals akan berduet dengan penyanyi cilik Farel Prayoga dalam perayaan Hat Indosiar ke-28. Pelantun lagu yang terlupakan itu mengaku nggak sabar untuk berduet dengan bocah yang viral di media sosial sampai di undang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Iwan Fals memuji kualitas suara bocah yang viral gara-gara menyanyikan lagu Ojo dibanding K, yang menurutnya sangat luar biasa. Saya nyanyi biasa, nanti ada Farel. Luar biasa Farel itu suaranya, kata Iwan yang dihadirkan melalui Zoom di konferensi Pershat Indosiar ke-28, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Fis Presiden Kreatif IEP Indra Mulyanto menambahkan bahwa Iwan Fals sangat terbuka untuk kolaborasi saat ditawari acara Hat Indosiar ke-28. Kalau sama Om Iwan cenderung lebih mudah, tapi beliau tuh mau mengeksplorasi apa lagi sekarang, mau ngapain lagi sekarang, kata Mulyanto. Iwan Fals dijadwalkan akan tampil di hari pertama perayaan Hat Indosiar ke-28, tanggal 10 Januari tahun 2022 bersama dengan Ari Lasso, Ayu Tingting, dan Dewi Persik. Di sisi lain, Farel Prayoga bakal rehat sejenak dari dunia hiburan. Penyanyi cilik asal Banyuwangi ini tidak akan menerima job manggung akhir tahun ini. Farel akan kembali menghibur penggemarnya awal tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh pendamping Farel Prayoga, Zidni Ilman Nafia kepada Detik Jatim. Menurut Zidni, mulai besok hingga pergantian tahun, Farel akan off dari panggung hiburan untuk sementara. Farel mulai tanggal 21 Desember sampai awal tahun bakal setop manggung, hujarnya kepada Detik Jatim. Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Dia mengaku sudah menolak beberapa job manggung akhir tahun. Bahkan, job saat malam tahun baru juga ditolak. Termasuk job konser di akhir tahun, sudah ditolak oleh Farel Prayoga, tegasnya. Alasan Farel menolak jadwal manggung pada akhir tahun karena dia ingin berkumpul dengan keluarganya. Sebab, selama ini Farel terlalu sibuk dengan jadwal manggung. Dia ingin family time, karena jadwal manggung yang padat hingga saat ini. Makanya dia ingin berkumpul dengan keluarga, tambahnya. Dia ingin mengajak adik, kakak, dan keluarganya untuk pergi berlibur. Namun, Zidnita menjelaskan secara detail kemana Farel akan pergi liburan. Kemungkinan ingin berlibur, tukasnya.